Mas, kalau misalkan produknya adalah produk general, katakanlah sayur, apakah harus pakai copywriting, mas? Jawabannya adalah, ya harus, gitu kan. Nah, contoh copywritingnya gimana, terus cara nulisnya gimana, akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Shaw Andreas dari Upgraded.id, tempat untuk kamu belajar sebetulnya digital marketing untuk tingkatkan bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan belajar copywriting untuk jualan sayur. Sebenarnya, teman-teman, kamu merasa kayak nggak pakai copywriting, itu juga pasti copywriting. Contohnya, kalau kamu lihat, jangan buang sampah di sini, itu juga copywriting. Terus kalau kamu bilang, sayur ini enak, gitu kan, cocok banget buat kamu, atau sayurnya bagus, gitu kan, ayo beli di sini, itu juga copywriting. Jadi, sebenarnya mau nggak mau, kita pasti belajar atau pakai yang namanya copywriting. Nah, tapi di video ini, kamu akan belajar gimana sih cara menyusun copywriting, walaupun jualan sayur, agar copywritingmu bisa terlihat lebih profesional. Nah, ya, tanpa pasir-pasir lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, sebelum kita menulis copywriting, kita harus tetap ya, siapkan dulu bahan-bahannya. Jadi, kalau misalkan kamu di sini mencari kayak definisi copywriting, terus formula-formulanya, kita udah bahas di video ini ya, di channel ini. Kamu nanti bisa cek, mungkin saya taruh di sini atau di bawah deskripsi ya. Nah, yang pertama, kamu harus tentu siapkan dulu by persona. Ini penting banget, krusial banget. Kenapa? Karena kalau kita ngomong sama mama, sama kita ngomong sama mahasiswi, walaupun sama-sama sayur, itu beda ya. Mama mungkin cari yang, apa, mungkin cari yang sayurnya berkualitas, yang nggak ribet, agar bisa urus anak, dan lain-lain. Nah, mahasiswi mungkin nggak peduli hal itu, mahasiswi mungkin cari yang lebih cepat, atau harganya murah, atau apa gitu kan. Tentu beda segmen, beda apa yang kita harus komunikasikan, ya. Sebagai contoh, di sini kita targetnya adalah mama-mama, yang mana mama Jennifer ya, usianya 30-55 tahun. Jenis kelamin wanita, tempat tinggalnya Jawa Barat, pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, ini masalah terbesar mereka. Ini masalah saya ambil beberapa contoh ya. Misalkan, suaminya sering ngeluh karena kadang-kadang istri harus keluar rumah belanja. Nah, jadi ini mungkin ya, saya nggak tahu juga apakah mungkin gendala banyak ibu rumah tangga, yang mana kalau belanja itu lama banget. Kenapa lama? Karena harus nawarlah, harus lihat sayurnya lah, harus tarik tempat yang enak lah, dan lain-lain. Terus, yang kedua, nggak percaya sama tukang sayurnya, kualitasnya nggak sesuai ekspektasi. Jadi, pas dibilang, ini buahnya manis nggak? Oh ya, manis. Pas dicoba, enak ya. Pas pulang ke rumah, dibawa kok enak ya. Nah, itu sering terjadi, ya. Terus, kepercayaan-saya yang mereka punya. Mereka berpikir bahwa belanja bahan pokok itu harus ke supermarket. Kenapa? Karena ya, di sana hanya di sana yang terjamin kualitasnya. Keinginan mereka, bisa jagain anak, bikin makanan enak, dan nggak perlu keluar om banyak. Ini keinginannya, ya. Kendalanya, mereka belum tahu. Misalkan, di sini, contohnya ya, kita adalah tukang sayur yang punya keunikan tertentu. Nanti kita akan bahas, ya. Tapi di sini, case-nya kita ingin jualan sayur. Ini public figure yang mereka isolakan. Contohnya, kayak Anissa Cahayah sama Ren Sia Safira. Ini media online, sini mereka ases. Contohnya, Facebook, Instagram, dan TikTok. Dan kompetirnya, contohnya nggak ada. Ini tentang buyer personanya. Yang kedua, adalah fitur sama manfaatnya. Nah, di sini kita, contohnya kita jualan sayur online. Ya, secara online. Oke. Jadi, ya, fitur kita apa? Misalkan nih, apa sih kelebihan sayuran kita dibandingkan sayuran yang lain? Oh, contohnya, meskipun di sini dipasarkan secara online, tapi produk yang dipasarkan itu sudah melalui QC yang ketat. Quality Control. Jadi, diperhatikan, gitu kan, sayurnya. Bukan sembarang sayur yang dijual, ya. Terus, packing kita rapi dan berkelas. Terus, bisa pesan via aplikasi. Wah, canggih ini sayurannya. Ya, punya aplikasi tertentu, ya. Nah, kenapa misalkan dari fitur ini, contoh nih, oh, memang kenapa kalau misalkan punya QC yang ketat, ya, jadi mom nggak perlu khawatir akan bahan pokok yang mom dan keluarga akan konsumsi. Jadi, ya, udah pasti percaya sama kita, karena sayurnya pasti berkualitas, ya. Terus, packing-nya rapi dan berkelas. Ya, memang kenapa? Ya, karena packing rapi dan berkelas, kami dapat menjamin mom mendapatkan bahan pokok yang lebih yenis. Oke. Ini juga, memang kenapa kalau misalkan bisa pesan via aplikasi. Ya, karena kalau misalkan bisa pesan via aplikasi, mom dapat beli bahan pokok sembari mengurus anak. Jadi, nggak perlu lagi ada suami yang marah-marah, karena anaknya nggak ada yang ngurus, ya. Itu yang ingin dikomunikasikan. Yang ketiga adalah media yang digunakan. Contohnya, di sini kita ingin menulis copy-nya di Facebook sama Instagram. Oke. Nah, kita mulai masuk ke copywriting-nya, ya. Ada dua contoh copywriting-nya yang saya ingin share buat teman-teman. Ini contoh yang pertama. Mom sudah tahu cara terbaru buat belanja kebutuhan pokok. Oke. Menggunakan pertanyaan headline dan menanyakan langsung ke masalahnya. Zaman sekarang, mom nggak perlu beli kebutuhan pokok di pasar lagi, loh. Karena mom sudah bisa beli via aplikasi dan dari rumah aja. Loh, kualitasnya gimana? Kan saya nggak lihat barangnya. Tenang, mom. Kita terhubung langsung dengan petani dan peternak, kok. Jadi, soal kualitas, mom sudah pasti puas. Yuk, cobain cara baru belanja kebutuhan pokok. Kalau mom masih nggak paham, DM aku langsung, ya. Nah, ini contoh copywriting yang pertama. Jadi, kalau misalkan teman-teman merasa kayak, wah, mas ini kayak agak muter-muter gitu sih. Nah, ini saya akan kasih versi yang lebih singkat. Contohnya seperti ini. Belanja kebutuhan pokok dari rumah aja. Nah, ini langsung kan menawarkan benefit, kan. Kalau ini tipe headline itu benefit deadline, ya. Jadi, yang berubah pernyataan, terus menunjukkan manfaatnya. Oke. Mom sudah tahu belum ada cara terbaru buat belanja kebutuhan pokok? Tinggal cari kebutuhan pokok, lihat barangnya, pesan dan barangnya akan dikirim ke esokan harinya. Mudah banget. Bahkan, mom yang merasa gaptek pun bisa belanja di sini. Yuk, beralih ke cara yang lebih mudah, mom. Bisa jagain anak, bikin makanan anak, dan nggak perlu keluar orang banyak. Nah, ini contoh yang lebih simpel. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini juga pakai rima, ya. Jadi, lebih enak gitu. Pas kita dilafalkan atau dibaca, ya. Nah, ini beberapa cara sih, teman-teman. Jadi, teman-teman itu, nggak hanya bilang kayak, jual sayur murah, gitu kan. Dapat dikirim di rumah. Minat WA di sini. Sebenarnya, itu mungkin bisa jadi convert-convert aja. Cuman, kalau misalkan teman-teman bisa lebih variatif, ya, teman-teman bisa lakukan hal ini. Ya, jabarkan dulu biopersonanya, terus jabarkan dulu apa yang mau dikomunikasikan, dan media yang digunakan. Baru kita susun copywriting-nya, dengan memilih tipe headline yang mau kita gunakan, formulanya mungkin, dan kita berikan call to action, atau aja ke lupa. Ya, dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga membantu kamu memberikan gambaran gimana sih cara menerus copywriting, khususnya untuk jualan sayur. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan konten-konten, atau informasi lainnya, seputar gimana sih caranya melakukan pemasaran menggunakan digital marketing. Itu aja, teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video.